Bagaimana kita membuat tutorial bagaimana membandingkan bahasa Minang pada umumnya dengan bahasa Negeri Sungai Lansai yang ada di Sijunjung dan bahasa Minang Lintau yang ada di Tanah Datarang Baiklah kita mulai saja Bahasa Indonesia Akal itu pengucapan Minang umumnya adalah Aka Minang Sungai Lansai disebut dengan Okau Lintau disebut dengan Oku Akar Juga Aka Jadi kebanyakan bahasa Minang umumnya L dan R itu hurufnya dihilangkan Bahasa Sungai Lansai itu Akau Dan Lintau Aku Air Aya Ayu Ayu Ular Ula Ulau Melingkar Malingka Malingka Malingkau Malingkau Malingke Langsat Lance 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 Jadi kebanyakan bahasa Minang ini pada umumnya Itu huruf L dan R itu dihilangkan Seperti kata Akal Menjadi Aka Akar menjadi Aka Ular menjadi Ula Sementara bahasa Sungai Lansai itu huruf R dan L nya itu menggunakan kata Au Sedangkan Lintau lebih berat ke kerongkongan bahasanya Seperti Oke Ule Dan lain sebagainya Contoh pada kalimat bahasa Indonesia ini Contoh adalah Ular melingkar dalam air dekat akar kayu itu Contoh kalimat bahasa Minang umumnya itu seperti ini Ula melingkar dalam air dekat akar kayu itu Sementara bahasa Sungai Lansai Ulau melingkau dalam air dekat akar kayu itu Sementara bahasa Minang Lintau Ulau melingkau dalam air dekat akar kayu itu Jadi lebih fokus dari kerongkongan suaranya Selanjutnya Bahasa Indonesia Pergi Itu bahasa Minang umumnya disebut dengan Pai Bahasa Sungai Lansai disebut dengan Pai Dan bahasa Lintau disebut dengan Pai Kamu Juga ada kata Waang Ada Ang Ada Angku Tergantung dengan siapa Anda berbicara Jika berbicara dengan sesama teman Itu menggunakan Waang Biasanya kalau yang lebih besar Itu menggunakan Angku Bahasa Sungai Lansai juga menggunakan Ang Dan Lintau juga ada Ang Kadang-kadang juga ada kata Ongku Yang merupakan asal dari kata Angku juga Selanjutnya sudah Itu Allah Selanjutnya bahasa Sungai Lansai adalah Ola Sama ya Sama-sama Ola Seterusnya Indonesia Itu Dimana Itu bahasa Minangnya Dima Bahasa Sungai Lansai nya Dimano Atau Diano Selanjutnya Bagaimana atau Seperti Apa Minang umumnya disebut dengan Mbak A Bahasa Sungai Lansai nya Mbak Apo Atau Mbak Po Bahasa Mililintau nya juga Mbak Apo Besar Bisa katanya Mbak Apo Bisa disebut juga dengan Gadang Tergantung dari Penggunaan katanya Jika gelar-gelar kebesaran Biasanya disebut dengan Mbak Apo Kalau berupa Benda Biasanya Lebih banyak digunakan kata Gadang Sama Bahasa Sungai Lansai juga Sedikit berbeda Yaitu Besar disebut dengan Bosau Atau Godang Disini Bosau Atau Godang Selanjutnya kecil Juga ada kata ketek Dan ada kata kacik Tergantung Dalam penggunaan katanya Tetapi kata kacik sudah Mulai dihilangkan Sudah Sudah Banyak tidak digunakan Juga kata ketek Kene dan kocik Kocik ini lebih banyak Pengucapannya pada Panggilan Kepada paman Paman yang paling kecil Mak acik Itu masih banyak digunakan Sekarang di Daerah Daerah Minangkabau Selanjutnya ada Bahasa Lintau Kete Ada kene Ada kocik Sebentar Itu bahasa Minangumnya adalah Sabanta Bahasa Sungai Lansai Sabontau Ada juga bilang Cocah Ada juga bilang Ca Ambo Ambo Poi Kasinan Sabonta Bisa ada juga Selanjutnya ada kata Sabonte Ya Sabonte Selanjutnya ada juga kata Indonesianya Sebentar ini Atau tadi Disebut juga dengan Bahasa Umumnya Minangnya adalah tadi Sama juga tadi Tetapi di Lintau Ada sedikit perbedaan Dia menggunakan kata Gako Jadi tadi itu adalah Gako Sering Atau Acapkali Itu bahasa Minang Umumnya disebut dengan Aco Tetapi Dalam bahasa Sungai Lansai Itu disebut dengan Oco Bahasa Minang Minang Lintau Agak sedikit berbeda Kodo Ya Bukan kata Kodo Kodo itu artinya Sering Dalam bahasa Lintau Celana Celana Kalau bahasa Minangnya Disebut dengan Sarawah Sama Seperti bahasa Sungai Lansai Juga Sarawah Kalau bahasa Lintau Sarawu Atau Atau Selanjutnya Keluar Kalau bahasa Minang Umumnya Hilangkan R-nya Seperti biasa Disebut dengan Kalua Sementara bahasa Sungai Lansai Kalua Kalua Jadi terdapat Sedikit perbedaan Kalua Dengan Kalua Selanjutnya Bahasa Lintau Kalua Kalua Selanjutnya Contoh kalimatnya Kita Buat seperti ini Dimana Kamu sekarang Pergi kemana Sama siapa Oh Sudah besar sekarang ya Dikira tadi Masih Anak kecil Sekarang kita Coba Bahasa Minang Umumnya Dimah Angku Kini Paikama Samosya Walah Gadang Kini Sangkoden Tadi Masih Anak Kete Itu adalah Bahasa Minang Umumnya Sementara Untuk Bahasa Minang Sungai Lansai Dimana Kini Paikamano Samosya Polah Godang Kini Sangkoden Masih Anak Kete Tuh Selanjutnya Bahasa Minang Lintau Dianu Kini Poikamano Samosya Polah Godang Kini Sangkoden Masih Anak Kene Itu adalah Contoh Dari Bahasa Lintau Selanjutnya Kata Kolam Bahasa Minangnya Bisa Sekarang Kata-katanya Lebih Keindonesian Bahasanya Itu Kolam Atau Tabe Bahasa Indonesianya Lansi Tobe Ya ini Tobe Sama-sama Tobe Gelap Itu Kalam Atau Kelam Ya Bahasa Minangnya Sungai Lansi Kolam Kalau ini Golok Jadi Kelam Dan gelap Itu hampir-hampir Sama Digunakan Dalam Bahasa Minang Sementara Untuk Lihat Itu kebanyakan Bahasa Bahasa Umumnya Calia Sementara Bahasa Sungai Lansi Itu Cingo Ya Mungkin berasal Di kata Tengok Cingo Selanjutnya Bahasa Lintau Menggunakan Menggunakan Kata Colia Tidur Tidur Bahasa Minang Umumnya Lalo Atau Lelap Lalo Bahasa Minangnya Diungkapkan Dengan Kata Tidu Bahasa Lintau Lalo Lalo Semua Ada Kata Sado Ado Kata Sagalo Tergantung Dari Konteksnya Biasanya Untuk Penegasan Lebih Banyak Ke Sagalo Seperti Sagalo Kanda Jadi Sagalo Ini Lebih Fokus Kepada Tingkat Kekerasan Katanya Sama Kalau Ini Kalau Sungai Lansi Itu Sodo Sagalo Sagolo Sama Ini Sodo Dan Sagalo Sagolo Disana Itu Kalau Bahasa Minang Umumnya Itu Disinan Kalau Bahasa Sungai Lansi Disitan Sama Juga Disitan Kesini Itu Bahasa Minang Umumnya Adalah Kemari Atau Kasiko Atau Bahasa Sungai Lansi Sedikit Berbeda Kinya Kinya Kesitan Yes Kinya Itu Artinya Kesini Dan Bahasa Lintau Adalah Kamai 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 Atau Katanya Kemari Kamai Yang Kalau Bahasa Minang Adalah Nan Nanjauh Yang Jauh Nanjauh Sama Nanjauh Ingin Itu Minang Umumnya Nak Ambo Nak Makan Seperti itu Ini juga Nak Dan Mau Mau Kalau Bahasa Minang Umumnya Itu Nio Atau Namuh Nio Kesitu Mau Kesana Selanjutnya Kata Bersenggan Sanya Omuh Leomuh 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 Berarti Kasah katanya Omuh Lagi Mau Tahu Itu Kalau Bahasa Minangnya Tahu Sementara Bahasa Sungilansi Obe Selanjutnya Bahasa Lintau Juga Obe Pesta Atau Perhelatan Itu Bahasa Minang Umumnya Disebut Dengan Barale Berasal Di Kata Ale Kalau Bahasa Minang Sijunjung Itu Bole Atau Barule Dan Bahasa Lintau Adalah Bagole Jadi Bahasa R Di Arahkan Ke Kerongkongan Orang Itu Kalau Bahasa Minang Minang Umumnya Adalah Urang Sementara Bahasa Sungilansi Itu Uang Dan Bahasa Lintau Menggunakan Kerongkongan Yaitu Uang Contoh Kalimatnya Saya ingin Pergi Pesta Tapi Sering Ada Ular Melingkar Di jalan Dekat Kolam Contoh Kalimat Bahasa Minang Seperti Ini Coba Anda Sebutkan Di kolom Komentar Kira-kira Apa Bahasa Minang Umumnya Dari Kalimat Di atas Tersebut Juga Bisa Bahasa Sungai Lansi Bagi Yang Mau Belajar Bahasa Sungai Lansi Silahkan Translate Saja Menggunakan Kamus Yang Sudah Saya Sediakan Sebelumnya Coba Kita Translate Kedalam Bahasa Lintau Demikian Demikian Saja Tutorial Kali Ini Semoga Apa Yang Disampaikan Bermanfaat Terutama Bagi Kalangan Muda Yang Sudah Mulai Lupa Dengan Bahasa Ibunya Bahasa Ibu Ini Adalah Bahasa Asal Daerah Kita Kadang Bahasa Daerah Itu Sering Juga Berubah Dikarenakan Perkembangan Zaman Dan Perkembangan Daerah Dan Peradaban Tertentu Jika Peradabannya Lebih ke arah Padang Jadi Bahasanya Sudah Mendekati Padang Jika Bahasanya Mendekati Arah Payakumbu Bahasanya Sedikit Beradaptasi Dengan Bahasa Payakumbu Atau Bahasa Sejunjung Atau Bahasa Lintau Demikian Saja Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Bermanfaat 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 Bermanfaat